Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Kali ini saya ada di perkebunan anggur jenis long thompson atau long sultana Nah seperti ini teman-teman, seperti yang anda lihat Ini adalah long sultana ya Jadi berbeda dengan sultana tadi Namanya sama, tapi ini long, lebih panjang Kalau sultana yang lain atau thompson yang lain itu bentuknya bulat-bulat Kalau ini panjang, namanya long sultana Nah ini sudah sebenarnya belum layak panen ya Sudah kelihatan agak hijau kekuning-kuningan Tapi belum layak panen, karena ini masih masam Ini panen di pertengahan bulan Februari Pada saat video ini saya buat, ini masih bulan Januari Jadi sebulan lagi ya kira-kira, sekitar bulan Februari Jadi ini baru layak dipanen seperti itu Nah ini lihat teman-teman, buahnya juga cukup Banyak ya Ini long thompson ini atau long sultana ini Rasanya sama seperti sultana yang bulat-bulat Rasanya manis dan tidak ada biji Atau seedless ya Nah rata-rata anggur di Australia ini Semua, hampir semua tanpa biji Walaupun ada beberapa parietes anggur yang ada bijinya seperti itu Lihat teman-teman, ini Ini sekitar 1,5 kg beratnya ya Nah ini mungkin ini sekitar 1 kg Jadi ini nanti sistem pemakingannya Sepakai bench bag atau plastik Kantong plastik seperti itu Bagaimana cara packingnya Sudah saya pernah review juga Dan sudah saya buatkan videonya Kalau teman-teman ingin melihat Bagaimana cara packing buah anggur yang ada di Australia Silahkan lihat video-video saya Ini sedikit ada apa namanya Mark begitu ya Ini nanti di trim, dibuang Di Australia ini ada berbagai macam jenis anggur Bahkan mungkin ratusan lebih jenis anggur Maksudnya nama-nama anggur itu Berbeda-beda Tidak bisa Di mana semua itu tidak mungkin kami sebutkan satu persatu ya Karena terlalu banyak Nah ini lihat teman-teman, banyak sekali buahnya Bahkan ada juga anggur yang bentuknya persis seperti cabai Seperti cabai rawit begitu Jadi ini memang long Tapi tidak seperti cabai ya Kalau yang satunya itu yang saya maksud Anggur yang seperti cabai itu Memang betul-betul seperti cabai Bagaimana cabai, bentuk cabai Begitulah bentuknya dia Rasanya manis ya Tapi saya belum tahu namanya apa ya Sebab ini tidak semua anggur juga saya tahu namanya ini Yang umum-umum saja ya Ada juga yang namanya Black America Nanti suatu saat kalau ada waktu saya akan buatkan videonya Seperti apa anggur jenis Black America Jenis Adora juga ada Dan ada jenis yang namanya Autumn Crispy Autumn King Banyak sekali ada jenis-jenis anggur Nah kali ini seperti yang saya katakan Ini saya Nama anggur ini Long Sultana Atau Long Thompson juga boleh Ini satu pohon Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya Satu pohon ini bisa Menghasilkan buah Seberat 30 kilo Sampai 40 kilo Kalau ini lihat teman-teman Satu pohon ini buahnya banyak sekali Nah ini saya lihat Tidak ada yang Tidak ada yang busuk ya Walaupun Saat video ini saya buat Sudah beberapa hari ini hujan Tapi di Long Thompson Atau Long Sultana ini Sama sekali tidak ada busuk Mungkin daya tahan buah ini Lebih kuat Daripada Anggur-anggur Jenis anggur yang lain Oke saya mau menjelaskan Ada beberapa teman yang menanyakan Di kolom komen Bagaimana caranya membentuk percabangan Nah itu juga sudah saya Buatkan videonya Silahkan Tonton di video saya Yang Sudah saya buat itu Nah Saya jelaskan lagi sedikit ya Tentang percabangan Seperti ini teman-teman Jadi dia berbentuk V Ya Yang di Yang di Apa yang dililitkan Ini disini Di wire ini Di kawat ini dililitkan begitu Nanti Di Apa namanya Yang menghasilkan buah di cabang ini Bukan di cabang ini Bukan yang diranting disini Tapi yang Diranting Apa ya Ranting yang kedua ini Ya mungkin Ranting sekender Atau Atau Apa Percabangan apa ini namanya Istilahnya Yang jelas Yang jelas bukan dari Ranting yang Dililitkan di kawat ini Sebab namanya Berbeda-beda ya Banyak menanyakan Di kolom komen Ada Percabangan apa Itu namanya Saya juga Belum Populer Namanya disini Karena disini Simple sekali teman-teman ya Ini Nanti Simplenya Yang saya maksud ya Ranting ini Dililitkan Di kawatnya seperti ini Nanti ini Pada saat Berbuah Bukan ranting yang disini Yang diberbuah Tapi Tunasnya yang tumbuh disini Inilah yang Berbuah seperti itu Itu sudah saya jelaskan Di video-video yang lain Untuk video kali ini Saya akan tidak menjelaskan Itu lagi Saya akan menjelaskan Saya akan mereview Tentang Long Sultana ini Buahnya lumayan Besar-besar Ini banyak daun Daunnya ini Sebenarnya sudah Sudah dibersihkan Tapi masih ada lagi Dulu ini Waktu Semasa Buah ini kecil-kecil Sebenarnya Daun ini sudah dibuang Tapi Dia akan terus Tumbuh Terus Tunggu Daunnya Tunas-tunas muda Ini Bakal daunnya Tunggu terus Seharusnya Ini ada Buang daun Yang kedua Ini Supaya buahnya Betul-betul kelihatan Nanti saya akan Buatkan video Thompson Sultana Bukan Long Sultana Tapi Sultana yang Buahnya bulat-bulat Saya juga ingin Menjawab dari Pertanyaan teman-teman Untuk masa panen Yang ditanyakan Satu tahun Berapa kali panen Sama seperti Buah-buah lainnya Saya rasa Seperti buah Stone fruit lainnya Satu tahun Buah anggur juga Sama Satu tahun itu Masa panennya Sekali saja Jadi Panen sekali Dalam setahun Tapi karena ini Perusahaan besar ya Jadi Walaupun ini Perusahaan pribadi Ini semuanya milik pribadi Disini teman-teman Tapi dia Berupa company Begitu Company dimiliki oleh Pribadi gitu lah Bukan Gabungan dari beberapa orang Bukan Ini semuanya Istilahnya seperti Home Home industry Gitu Jadi ini Walaupun Pribadi yang memiliki pun Pumpnya sangat luas Teman-teman Jadi Karena pumpnya luas Ya kebunnya Maksudnya Pohon anggurnya banyak gitu Puluhan ribu Bahkan seratusan ribu pohon Jadi Sekali panen itu Bisa Empat bulan Sampai lima bulan Jadi walaupun Pohonnya ini Maksudnya Walaupun panennya Setahun sekali Tapi sekali masa panen itu Bisa Menghabiskan waktu Empat bulan Sampai lima bulan panen Jadi panjang panennya Gak bisa sekali panen Habis gak bisa Satu hari panen Habis gak bisa Gitu Jadi Karena apa Contohnya Seperti long sultana ini Misalnya di bulan februari Panen Anggur jenis lain Seperti Apa namanya Crimson gitu Yang berwarna merah Itu panennya di bulan tiga gitu Jadi Setiap bulannya Ada jenis Atau paretes Anggur yang Panen Jadi panennya Berbeda-beda Tidak sekalian Sekaligus Masak semua Anggurnya ready Semua bisa dipanen Tidak seperti itu Jadi Setiap bulan ya Contoh di bulan Seperti Di bulan ini Di bulan dimana Saya review Anggur ini Ya Saya Contohnya ya Pada saat Video saya buat ini Di bulan Januari Itu Panennya Jenis Main Indie Gitu Tapi nanti Di bulan Februari Itu Panennya Sultana Atau Thompson Nanti di bulan Maret Itu panennya Jenis Anggur Crimson Seperti itu Nanti ada yang Lion Sweet Globe Macem-macem gitu Jadi Satu kali panen itu Bisa mencapai Satu bulan Satu jenis anggur saja Bisa panennya itu Satu bulan Berarti jenis yang lain Bisa satu bulan Bisa satu bulan Begitu Jadi Kalau ada beberapa jenis Bisa memakan waktu Tiga sampai empat bulan Bahkan ada yang lima bulan Masih panen Nah ini Rownya juga cukup panjang Ini satu row ini Saya kira ini Lima puluh pohon Atau lima puluh lima pohon Ada juga row yang panjang sekali Sampai seratus Sampai dua ratus pohon Dalam satu baris ini Ini dari sana Dari ujung sana Sampai ujung sana Disebut satu row Satu row ya Jadi itu ada yang panjangnya Sampai dua ratus pohon Teman-teman Nah ini Bagus sekali Bannya Kenapa bagus Karena ini Sekali petik ini Bisa masuk dalam satu bag Memudahkan kita Untuk masukkan dalam bag Begitu Kalau buahnya yang panjang-panjang Itu yang Artinya yang besar-besar Kita harus potong lagi Potong seperti ini ya Tidak bisa kita masukkan Satu bag Sebab satu bag itu Isinya satu kilo Jadi kita harus potong dua Di sini Sebenarnya ini harus dibuang ya Supaya buahnya kelihatan Nanti memudahkan untuk Di saat panin Oke teman-teman Sampai disini Video Untuk kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di Like Di subscribe Dan di Share ya Sebanyak-banyaknya Agar kami bisa Membuat video yang lebih Bermanfaat lagi ya Oke Salam sehat Dan salam sejahtera